Intro 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 Masih seru sekali kuis kita pada malam hari ini dan sekarang kita akan melanjutkan lagi kuis psikologi KUPER Intro 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 Sampai boleh mendiri nomor 4 Empat Empat dulu kita buka nomor 4 Susah bergaul Susah bergaul ini Kalau anda susah bergaul ini Resikonya dikatakan KUPER Hati-hati jadilah orang yang humble Bayangkan sekarang jangan lupa Bayangin lagi ya Allah Di sebuah desa Di pinggir hutan Waduh Ikan berarti ikan Ada tiga orang warga yang unik Wawan Budi Mamat Bukan Ikan Ikan Singa Bukan Bukan Tadi anda bilang apa Wawan Budi Mamat Bukan Siapa pak Mamat Budi Wawan Ya Ya Tiga-tiganya pakai sarung Ya Ya Tolong jangan ngomong sarung Ya Uniknya apa nih Saya jelaskan satu persatu Ya Ya Mereka adalah mamat Orangnya KUPER KUPER Budi Ini orangnya Gaptek Tau Gaptek ya Ya jadi Budi orangnya Gaptek Wawan orangnya Cuek Ya Gaptek Cuek KUPER Dan KUPER Suatu hari pak RT mengundang mereka Dan juga warga-warga lain untuk rapat Ya Paham ya Paham Siapa yang tidak akan berangkat ke rumah pak RT untuk rapat Kira-kira Kira-kira siapa yang tidak datang di undangan pak RT Yang Gaptek Gaptek Siapa yang tidak datang berangkat Karena Siapa yang tidak ya Gaptek Yang Gaptek Yang Gaptek Berarti si Budi Ya Budi Budi Alasannya kenapa? Karena karena dia Gaptek Misalkan si pak RT yang pakai SMS atau Whatsapp Dia gak bisa baca WhatsApp Gak bisa baca Wah masuk akal banget Terus misalkan dia pakai surat buta huruf Gak bisa bilang Gak ngerti ya Kalau pakai pesen Eh di Pakai omongan Pakai omongan Kan ini Gak ngerti apa-apa Aku tanya Kamu udah berapa lama kenal sama Budi itu? Ya dia tuh menjawab Menebak Kayak penggambaran itu kayak kenal Jadi dia menganggap adalah Budi Siapa? Nabi Masuk akal Iwat Jawabannya sih masuk akal Masukkan situ jawabannya Kurang tepat Kurang tepat Kurang tepat Cuek Kalau ada Yati memikir Wawan Wawan alasannya Cuek Cuek itu adalah walaupun dia tahu Walaupun dia diundang Tapi yang namanya cuek Diacukan Bentar undangannya pakai apa? Surat atau SMS Apa warga yang datang Gak peduli Karena Wawan cuek Cuek kan ikan Ikan kan gak bisa baca pak Ikan cuek Cuek Cucu ikan cuek Cuek Baik Wawan Setelah tadi Budi yang ngeptek salah Anda menjawab Wawan orangnya Berarti Wawan yang tidak berangkat ke rumah pak RT itu rapat Apakah benar? Ternyata Kurang tepat Karena Harusnya yang tidak berangkat ke rumah pak RT itu rapat adalah Pak RT sendiri Kok pak RT? Dia kan ada di rumah Nah itu kan gak ada di rumahnya Ini kan Iya kan Itu kan ada di rumahnya pak RT Dia kan ada di rumahnya pak RT Gak ada dirumahnya pak RT L nafiz benar Itu kan ada di rumahnya pak RT Pertanyaan terakhir apa sih tadi? Siapa pertanyaan terakhir? Siapa yang tidak berangkat ke rumah pak RT untuk rapat? Siapa? ya Pak RT udah berangkat ya tidak ya kan dia sudah ada di rumah berarti kan gak berangkat jadi Pak sama aja nih Pak misalkan si Budi meninggal setengah-setengah melayat siapa yang gak ngelayat si Budi kan udah meninggal baik, jangan terakhir Gaptek, nih hati-hati kalau bagi mahasiswa ini manfaatkan teknologi untuk menambah pengetahuan Anda jangan sampai Anda kuper gara-gara Gaptek ya mamat ini bukan mamat yang diundang Pak RT dan juga bukan mamat yang tadi kok namanya sama kan boleh aja sama ini ada sebuah lingkungan mamatnya anaknya Cooper dan Gaptek ya kan, handphone gak punya ya perhatikan, handphone gak punya email gak punya sosmed apalagi gak punya karena itu dibully temen-temennya lalu dibully akhirnya mamat membeli handphone lalu dia buat email kemudian bikin sosmed juga semua pokoknya FB, Twitter, semua dibikin suatu hari akhirnya mamat kumpul sama temen-temennya tapi temen-temennya malah lebih membuli dia kira-kira apa sebabnya gak bisa pakai handphone HPnya HP KW siapa pengetahuan nih? bedut? HP KW HP gak bikin gak punya email gak bisa bikin email 3 2 1 apa jawabannya? silahkan menonton ikut bikin kalau mamat gak bisa bikin email oh itu gak bikin dong oh dipancangnya 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 aduh karena apakah jawabannya benar karena dia tidak membuat email? tetap dibully karena dia udah telat temen-temennya udah punya lama dia baru punya salah aduh bilang ah coba ya coba ya ya boleh harus dong seneng bu saya kalau punya pasangan cerdas malah cantik gitu apa kira-kira dia hanya gak seneng tapi dulu karena gak punya karena gak punya? ya gak punya aja karena punya bikin email tapi gak punya handphone kan udah beli tadi oh gak jadi seneng siapa kan out of the box kan oh iya benar-benar oh dia out of the box sampe the boxnya sendiri kalau dia out dia pokoknya gak punya iya iya pokoknya karena dia gak punya cerdas jadi boxnya mengira dia masih di dalam gak tau dia out nah sudah terserah bapak kamu gak punya kamu masuk akal masuk akal karena gak punya ya jadi perhatikan baik-baik kenapa mamat dibully karena mamat adalah orang tua yang egois sudah tahu anaknya gak punya handphone malah dia beli handphone baru eh 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 pertanyaannya apa tadi? ini perhatikan semua informasional di rumah mamat anaknya Cooper dan Katek handphone gak punya email gak punya sospen gak punya karena itu dibully temen-temennya akhirnya mamat beli handphone anaknya yang dibutas anaknya yang dibutas anaknya bisa gitu loh yang gak yang Cooper gak punya handphone gak punya email gak punya sopria itu anaknya mamat tapi mamat beli handphone baru buat dia sendiri ini kan orang tua egois pak biasanya ibu akhiran katanya itu ditempatkan pada tempat yang tepat dan kata yang tepat anaknya anaknya artinya orangnya bukan menunjukkan kepunyaan atau sifat sekarang kalau ada kata-kata mamat anaknya Cooper nah ini kira-kira yang Cooper mamat atau anaknya ayo saya tanya ayo anda kenal mamat gak kenal kenal ayo kenal kita punya anak apa belum dia belum nah kalau belum berarti itu mamatnya yang Cooper kan gitu sekarang oke quiz kita sudah selesai kita akan membecakan skor sekarang hati-hati wah skor imbang ya skor imbang hanya satunya min ya satu kita bacakan tim Bedu dan Elva mendapat minus 100 dan tim Akbar dan G memimpin pertandingan dengan nilai 100 iya maka dari itu permainan kita pada mamat ini ini ada hadiah isi mewah yang dimenangkan oleh Akbar dan G iya dan bagi tim pemenang Akbar lagi akan mendapatkan bingkisan menarik dipersembahkan oleh setidaknya ada dipersembahkan oleh Maman Budi silahkan Pak Budi silahkan bingkisan menarik luar biasa terima kasih loh pak biar punya anak cewek makan sayur-sayuran kuper itu sesuatu yang memang bisa menjadi problem buat individu jadi yang perlu anda ingat semua ini ya baik anda yang di rumah maupun yang gak di rumah ya bah kalau anda tidak tahu membacalah kalau anda tidak paham bertanyalah nah kalau anda sudah membaca sudah bertanya tetap tidak tahu tidak paham berarti anda kurang lah kalau anda tidak tahu membacalah kalau anda tidak paham bertanyalah kalau anda sudah membaca sudah bertanya tetap tidak tahu dan tidak paham berarti anda kurang lah wow amazing sekali yaudah kalau gitu terima kasih untuk para penonton kita pada malam hari ini terima kasih Elma Agustin dan terima kasih untuk para mahasiswa Uwin dan mahasiswa setan yang sudah hadir pada malam hari kita akan berjumpa lagi dengan tempat-tempat yang pastinya jauh lebih berlari lagi kalau gitu saya Nabila Putri kami pamit untuk diri sampai jumpa sampai jumpa